Hai persiapan kita akan segera live silahkan dimulai jalan 3 2 langsung ngomong nih baik teman-teman selamat pagi yang di baby call selamat pagi teman-teman mahasiswa selamat pagi teman-teman alumni selamat pagi mudah-mudahan hari ini kita sehat semuanya tetap bahagia semuanya tetap semangat karena di tengah pandemi ini kita nggak bisa tetap di rumah kita tetap berkarya baik teman-teman hari ini kita bicara sebenarnya biasa aja ya sesuatu yang yang menurut kami ya harusnya dimaklumin oleh semua orang ya sudah lajim dibicarakan dan dan biasa aja gitu tetapi ini ini kami bicara hari ini sesuatu yang sebenarnya sudah lama diimpikan oleh dunia ini what's that collaboration collaboration is a must jadi hari ini kita bicara tentang itu tentang kolaborasi kolaborasinya apa kolaborasi tentang dunia IT dan dunia ekonomi ya IT nya nanti saya akan ngajak bicara teman-teman untuk melihat sekilas apa yang terjadi sebenarnya di bidang IT terutama spesifik di artificial intelligence kemudian nanti teman saya akan bicara soal marketingnya ya gimana terus yang ketiga bagian ketiga nanti kita akan tiktok kan tiktok tiktok ya kita akan bicara tiktok tapi tiktoknya tiktok gimana caranya AI artificial intelligence itu tiktokkan dengan marketing digital marketing jadi kita akan bicara soal itu Oke teman-teman nanti di tengah pembicaraan kita teman-teman boleh ngajukan pertanyaan kirimkan aja ke menti.com kodenya 263539 hari ini kita live di Instagram YouTube punyanya webinarnya MDP oke sebelum kita masuk ke acara inti kita acara inti santai aja ya jadi kami memang pakai gas tetapi sebenarnya ini acaranya nggak formil baik teman-teman jadi hari ini kita bicara tentang artificial intelligence untuk marketing ada kali ada kata why not kenapa nggak artinya itu sesuatu yang mungkin untuk dilakukan hari ini saya ditemani oleh teman saya saya lebih senang panggilnya dia adik karena junior saya ada beberapa momen terpaksa dia harus mengaku sebagai kata jadi dia dia memang junior saya dan saya merasa senang jadi seniornya siap Pak Idan Holit dosen STMDP hari ini ini lagi berguru ngambil dokter ekonomi di Universitas Sriwijaya dia pemimpin salah satu kerajaan di Kertapati kerajaan Majapahit tinggal jadi Majapahit jadi kalau mau cari Pak Idan di Kertapati ya belialah rajanya Raja Majapahit nah tapi kalau di MDP dia nggak jadi raja siap oke dan saya berikut mudian so hari ini kita akan kolaborasi tentang yang tadi topik yang akan kita laksanakan kita coba lihat apa yang akan kita bicarakan hari ini di slide kita oke teman-teman sabar ya ini agak grogi karena kami biasa tampil di depan kelas tiba-tiba harus tampil di di mana di jadi lebih ini ya lebih tegang ya nanti kita menikmati setelah siap oke nah Pak Idan siap kelihatannya nanti ada banyak hal yang bisa kita bahas nih disini jadi waktu tiktokan nanti kita bisa bicara kasih contoh sebenarnya AI itu nanti masuknya kemana di marketing kemudian yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di marketing kira-kira bisa di akselerate lebih lanjut guys dengan adanya ya nanti kita bicara bicara yang kayak gitu oke kita mulai ya saya kita akan tiktokan dua kali saya kemudian nanti Pak Idan kita lempar-lepar nah hari ini kita bicara tentang teknologi artificial intelligence atau AI untuk digital marketing kalau kita bicara tentang artificial intelligence itu bidangnya banyak sekali tetapi hari ini kita batasin saja pembicaranya karena mungkin nanti kita bisa berseris ya bicaranya bisa berseris bicaranya bisa panjang karena hari ini kita baru bahas kulitnya sebenarnya prolognya saja prolognya saja kita baru bahas prolognya saja belum sampai ke detail tetapi nanti kalau ada pertanyaan boleh di detail nah kalau mau tahu detailnya Anda harus kuliah di MBP gitu ya benar ya teman-teman spesifik untuk mempelajari AI ini ada di jurusan teknik informatika belajar marketingnya digital marketingnya itu ada di di ekonomi STA, MBP nah teman-teman ada 1,2,3,4,5 fase yang akan kita lalui hari ini mungkin waktunya sekitar 1 jam atau kurang lebih ya kira-kira 1 jam yang pertama kita akan bicara tentang filosofi AI artificial intelligence kemudian nanti kita bicara tentang filosofi marketing dan digital marketing jadi nanti akan dibedakan oleh Pak Idam marketing itu apa secara global kemudian digital marketing itu apa nah kemudian tiktokannya ada di poin ketiga kita akan bicara tentang AI marketing jadi menghasilkan apa sih sebenarnya kalau artificial intelligence kita gabung dengan marketing something new sesuatu yang bagus kemudian nanti kita akan coba kita memang berdua tidak punya kemampuan untuk meramal tapi kita mencoba melihat dari sudut pandang saintifik trendnya nanti AI marketingnya seperti apa dan terakhir nanti ada tanya jawab nah ditanya jawab ini nanti teman-teman teman-teman akan dapat door price ada dua pertanyaan nanti yang kita pilih yang paling oke yang paling baik dan bisa jawab pertanyaan kita nanti akan ada hadiahnya baik kita akan mulai dengan slide kita yang berikutnya nah Pak Idam Pak Idam it's your turn masuk baik jadi seperti yang Pak Wijang bilang tadi sebenarnya ini sangat menarik Pak untuk dibicarakan jadi ada semakin menarik ketika ada pandemi jadi ada pandemi itu membatasi ruang gerak kita akibatnya teman-teman marketing juga terbatas untuk melakukan secara offline gitu nah digital marketing selama ini sesuatu yang biasa tapi bagaimana membuat digital marketing itu menjadi lebih baik lagi dan lebih menarik lagi AI salah satu pilihannya salah satu menu yang bisa kita gunakan salah satu media yang bisa kita gunakan but overall kita harus tahu dulu kira-kira marketing itu apa karena teman-teman ada yang suka susah membedakan Pak antara marketing sama sales betul dia bilang sama aja sama-sama ujungnya jualan betul tapi sebenarnya marketing itu sebenarnya proses betul it's a proses jadi kalau meminjam pengertiannya dari dari American Marketing Association marketing is the process of planning and executing jadi dia punya planning kemudian dilakukan planning-planning-planning gak pernah executing susah juga gak ada gunanya marketing awang-awang the concept pricing bagaimana dia membuat konsepnya menentukan harga kemudian promotion jadi promotion bagian dari marketing sebenarnya dan distribusi idea jadi bagaimana ide-ide yang muncul dari tim marketing tadi bisa didistribusikan dan mencapai tujuannya tujuannya siapa? customer nanti kita akan lihat tujuan marketing di ujungnya itu apa ya oke next slide nah ini sebenarnya kalau kita lihat jadi sebenarnya tujuan marketing itu Pak secara sederhana membuat orang yang tadi tidak aware tidak mengenal menjadi kenal setelah dia kenal maka dia akan coba tertarik setelah tertarik dia akan belanja setelah dia belanja dia akan ngulang lagi setelah dia ngulang maka dia akan cerita ke orang lain nah itulah proses marketing sebenarnya jadi tujuan kita ketika ngomongin marketing bagaimana proses dari dia kalau kita ngomongin unaware tidak aware gitu kemudian dia jadi area oh ya benar ya berapa banyak misalkan kita melihat beberapa produk gitu ya teman-teman yang tadinya kita ini produk apaan sih eh ternyata ketika dia membuat sebuah campaign membuat sebuah marketing kita baru aware oh ternyata produk ini punya apa misalkan kelebihan kemudian dia bisa memenuhi kebutuhan saya sehingga saya akhirnya aware ketika aware interest kemudian saya beli eh setelah beli enak juga nih pakai misal handphone gitu kan ada beberapa handphone baru ini handphone apaan merknya juga nggak jelas tapi ketika dia punya proses marketing yang baik dia bisa menginformasikan kelebihan kemudian dan yang lainnya akhirnya orang beli dan nyaman ketika nyaman saya akan cerita sama Pak Wijang Pak Wijang itu handphone enak walau murah bagus maksudnya enak makanan iya bagus kalau kalau menurut saya harganya murah tapi kapasitas memori video kemudian kameranya dan yang lain itu bagus nah ternyata marketing itu ya menggiring orang sampai sebegitunya nah itu yang yang kita kita pahami secara sederhana tapi teman-teman Pak Wijang sekarang marketing itu sudah berubah kalau dulu kita misal bayangan kita jadi marketing oh marketing itu door to door masang spanduk gitu kan kemudian ada di TV di radio ya itu masih ada tetap ada segmennya tentunya tidak semua produk bisa kita digitalkan marketingkan jadi ada beberapa yang tetap aja yang konvensional berapa banyak misalkan konsumen kita yang orang-orang tua terutama orang tua saya orang tua Pak Wijang mungkin gak ngerti dia tentang digital marketing pokoknya iklannya lewat apa lewat temannya lewat koran dan yang lain nah kita coba bedah ada perbedaan yang signifikan perbedaan antara yang eh tradisional sama eh yang apa digital mungkin naik slide Pak nah ini kalau kita lihat perbedaan antara keduanya jadi secara sederhana yang tradisional itu biasanya gitu ya dia itu membuat sebuah marketing karena kebiasaan oke jadi sesuatu yang sudah biasa oh biasanya kami kalau kalau jualan kalau bikin program marketingnya seperti ini tanpa ada data oke padahal sekarang data itu seperti gampang didapat dengan adanya digital dengan bidangnya Bapak itu luar biasa tuh gitu di digital saya ketika mau misalkan eh pesan makanan eh go food atau grab food saya udah terdata tuh kebiasaannya hidang ini setiap hari makannya apa restoran-restoran favorinya apa nah kalau orang-orang tradisional marketing itu tidak mau mikirkan hal yang bagian itu jadi mereka eh as usual ya kebiasaannya habitualnya kebiasaan saja ya itu yang pertama yang kedua yang jadi masalah teman-teman ketika kita ngomongin tradisional marketing biasanya butuh waktu yang lama sekali untuk kita expand karena tadi apa kanal-kanalnya itu terbatas tidak tidak sifatnya itu dinamis sifatnya itu lebih pada statis jadi kalau saya bikin video bikin-bikin iklan di radio ya iklannya nggak mungkin berganti-ganti tapi bagaimana dengan misalkan kalau kita ngomong di lazada kita ngomong di topopedia yang berubah bisa setiap menit iklannya itu kan luar biasa ya terus sasarannya biasanya itu yang penting eh dikeluarkan eh program marketingnya tanpa ada lebih spesifik padahal tujuan kita untuk melakukan marketing program marketing itu adalah kita spesifiknya kemana kebagian mana kalau seandainya produk saya adalah keperempuan maka saya maunya eh campaign saya itu adalah keperempuan tidak masuk ke anak-anak yang lebih kecil atau ke laki-laki gitu kan terus yang ketiga yang keempat biasanya lebih mahal karena dia tadi sifatnya lebih statis kemudian prosesnya lama eh akibatnya harganya jadi lebih mahal nah kalau kita lihat kemudian di sisi yang lain ada digital marketing kebalikannya tentunya eh dia punya eh bikin program bikin campaign itu berdasarkan data saya mau kasih misalkan eh diskon kepada eh customer yang loyal saya tahu nih siapa yang udah berapa kali belanja berapa banyak belanjanya kemudian barang apa yang dia eh yang dia pakai dan yang lainnya itu yang sebenarnya teman-teman kami di di marketing itu terbantu sekali dengan adanya teman-teman di IT kami secara konsep mungkin tidak mengerti terlalu mengerti misalkan bagaimana membuat atau mencari data bahwa si A itu berapa kali melakukan transaksi tapi teman-teman IT akan tahu gitu sampai sampai apa saja yang akan dia eh apa produk-produk yang disenangi kemudian kekapan saya mau dikasih diskon dan yang lain yang kedua karena tadi waktunya jadi lebih singkat jadi lebih gampang tuh kita jadi lebih gampang untuk apa membuatnya kemudian karena lebih gampang nyebarinya juga lebih viral kalau sekarang anak-anak bilang bisa dipiralkan kemudian lebih fleksibel harganya lebih murah dan target capaiannya jelas nah itu yang membuat digital marketing akhirnya eh lebih apa ya sekarang tuh lebih luar biasa nah itulah yang sebenarnya kami orang-orang ekonomi ini terbantu sekali dengan teman-teman yang ada di IT seperti itu Pak Pijang oke baik eh banyak hal yang menarik ya iya saya setuju kalau umpamanya kita bicara soal eh digital marketing ini nggak nggak semuanya bidang itu harus di digital marketing betul jadi ada ini ada cerita soal sebuah bank di Amerika jadi dia nggak mau pakai ATM iya nggak mau pakai internet banking iya nggak mau pakai mobile banking kenapa karena customer-nya itu adalah pensiunan oke baiklah kenapa kok teman-teman bapak-bapak kita senior-senior kita datang ke bank itu sebenarnya mengumpul reuni iya salah satunya kalau dia dipindahkan ke dalam bentuk digital maka kesempatan itu kan menjadi tidak dapat itu bicara soal tadi saya setuju bahwa tidak semua bidang itu bisa di digital marketing betul oke nah sekarang kita masuk bagaimana tadi kolaborasi antara marketing dengan dunia IT nah yang menarik adalah ketika perkembangan yang namanya kerjadasan buatan atau artificial intelligence ini berkembang tadi permintaannya teman-teman marketing soal siapa next next nih dia kebiasaannya apa sih betul kalau dulu kan ada istilah di marketing itu namanya garbage marketing jadi orang pengen tahu dia ini kebiasaannya apa dia lihat kotak sampahnya iya jadi kalau kotak sampahnya itu banyak indomie artinya besok-besok saya tawarin indomie dia oke gitu ya eh kita nyebut merek nggak masalah nggak masalah atau hal yang lain kita bicara soal itu nah ketika ilmu IT ini masuk maka ada satu orang berpikir gimana caranya ya kita berpikir mindahkan pikiran manusia itu ke dalam bentuk teknologi maka muncullah namanya teknologi yang namanya artificial intelligence intinya sih sebenernya itu adalah teknologi yang memindahkan cara berpikir kita cara berbuat kita even in marketing iya ngelakukan hal yang sama betul tapi jeroannya apa kalau kita kan 3,5 liter otak kita 3,5 miliar neuron kita iya kalau artificial intelligence mungkin nggak seribet gitu ya tetapi tetap aja tetapi yang diinginkan adalah ketika kita bicara tentang ketidasan buatan atau artificial intelligence ada 3 hal yang mereka inginkan iya kan yang di kita nih kan otak kita itu cuma main 3 hal satu learning iya learning belajar kemudian reasoning eh semuanya kok dia bisa gitu dan yang terakhir adalah perception perception itu include action iya jadi setelah oh dia ini kayak gini oh berarti dia suka ini oke kita belikan ini eh itu kan 3 hal yang main di otak kita jadi learning reasoning and perception nah itulah yang dipindahkan ke artificial intelligence nanti kita akan lihat gimana dia caranya kawin dengan kawin dengan kawin dengan marketing nah kalau kita bicara tentang artificial intelligence yang yang kawin dengan marketing maka ya konsepnya sama gimana caranya hal-hal tadi yang dilakukan dipikirkan oleh manusia itu bisa dibuat dibuatkan dibuatan jadi buatan dalam konsep teknologi tetapi dia punya syarat dia punya kebutuhan hari ini tadi Baidan udah ngomong di awal bahwa nol besar ngomong hari ini cuma habit nol besar hari ini ngomong intuition iya kebiasaan kalau dulu kotlor kan ngomong gak ada tuh intuition tetapi kalau lihat daftar orang kaya yang dikeluarkan Forbes hari ini lihatlah mereka basisnya kalau cerita mereka intuition itu jalan di awal-awal setelah itu basisnya apa? basisnya data nah semuanya basisnya data hari ini makanya bicara data makanya ketika ada data jebol kemarin itu kan jebol kenapa? karena bisa ceritanya menjadi sangat banyak nah ini kita masuk di artificial intelligence salah satu syaratnya dia berhasil di AI marketing dengan artificial intelligence itu adalah dia harus punya data kita gak bicara tentang data yang kecil lagi kalau di IT dulu ada namanya file file itu namanya database database itu nanti data warehouse setelah terakhir sekarang kita bicara tentang big data artinya gini kalau saya tahu pengen tahu tentang Pak Idam saya gak bisa hanya tahu data Pak Idam itu dari Duk Capil aja karena di Duk Capil saya cuma dapat Bapak dan anggota keluarga Bapak kalau saya pengen tahu Bapak itu sukanya apa maka saya harus crosskan data yang saya punya dengan data yang lain right? iya saya mau nawarin mobil Alphard kelihatannya dosen gak mampu kelihatannya kalau saya hanya pakai data yang satu tapi ketika saya cross join kan dengan umpamanya data di rekening Bapak data pinjaman Bapak Bapak bayar pajak satu tahun berapa sebentar Bapak tahu gak datanya? enggak hari ini saya gak tahu tetapi diusahakan katanya bisa itu itu sesuatu yang yang menarik menurut saya sehingga akhirnya big data itu menghasilkan item-item atau island-island itu tentang profilnya orang ini betul siapa yang melakukan itu yang melakukan artificial intelligence syarat yang kedua selain dia punya data cara kerjanya dia kayak mesin lenin Bapak mesin belajar jadi kalau hari ini kan ada pepatah tuh bahwa hanya keledai yang masuk ke lubang dua kali betul mesin lenin kira-kira begitu dia mempelajarin happy dia mempelajari sesuatu yang ini kayaknya begini dia mempelajari step by step itu kemudian ada polanya kemudian disimpan hal yang sederhana umpamanya kalau kita ngomongin mobil mobil kan ada EQ namanya iya habit Bapak seminggu ke depan bawa mobil gaya apa maka akan direkam disitu dan dia nganggep bahwa itulah kebiasaan Bapak setelah Bapak keluar kota dia berubah lagi kan seminggu dia berubah lagi that's habit mirip kayak gitu tetapi basisnya semuanya kita bicara tentang data nah apa sebenarnya nanti yang diharapkan AI itu di marketing harapannya itu adalah gini tadi kalau saya mau jual pembalut di konsepnya yang tradisional marketing saya taro aja semua pembalut di TV gini ya iya soal laki-laki yang mau perempuan yang mau beli itu gak ada masalah gitu ya tetapi di konsepnya digital marketing pakai AI oh pembalut itu dipakai perempuan tinggal lu nanti yang kayak apa yang pakai maka segmentednya bener kita tujunya perempuan laki-laki yang mau pakai itu 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 mungkin 0,5% dari dari hal yang dimarketingkan AI main di sana Pak artificial main di sana perception main di sana learningnya banyak di sana jadi machine learning itu adalah platform teknologi yang dipakai untuk itu macam-macam caranya dia ada dua ada yang conceptual ada yang namanya computational jadi ada yang pakai data data seluruhnya itu teman-teman statistik itu main di situ kemudian ada yang yang nyimpen knowledge pengetahuan sebelumnya itu kayak apa itu itu di machine learning itu banyak kira-kira variannya ada 32 varian mulai sampai juga yang fuzzy oh di machine learning itu ada yang fuzzy umpamanya gini kalau bapak mau saya tawarin beli pena kalau dulu kan hanya iya dan tidak beli atau tidak yang ragu kan gak dihitung betul nah fuzzy itu mengatakan itu kalau tadi 0 sama 1 0 itu gak jadi beli 1 itu jadi beli maka range disantara ini adalah fuzzy bapak bisa mau beli ya bisa gak mau beli enggak jadi range itulah yang dimainkan juga di machine learning main di hari ini tuh bicaranya luar biasa artinya nanti kalau kita segmentation pasar kita mau pakai apa blue ocean tapi yang optionnya yang paling bawah gitu di marketing ya itu juga mungkin bisa lebih spesifik right yuk nah sekarang apa yang apa yang bisa dilakukan nanti Pak Idam di siap di jelasin lebih detail saya saya ininya aja saya kulit luarnya aja takutnya nanti ngambil gablin orang jadi kita bicara itu nah apa yang bisa dilakukan oleh si artificial intelligence di marketing yang pertama dia increase sales meningkatkan penjualan kan caranya gimana cross sale iya cross sale kan kalau hari ini dulu sih kalau contoh di kelas marketing kalau saya ngajar umumanya paling enak itu kalau nyusun di di apa di raknya supermarket itu kalau wajan itu dekatkan sama apa itu namanya sepatu lah ah sepatu lah kalau mau bilang sutur benar udah dekatkan sama itu kenapa karena itu tadi bisa aja orang yang beli asuransi hari ini mungkin dia juga beli yang apa itu cross sale kemudian kita punya tawalan apa kemudian promotion yang kayak apa nanti Bapak Idam detail lebih ke situ kemudian dengan AI kita juga bisa naik customer ini apa kalau hari ini keluarga ini semua jadi customer kita kita bisa prediction dengan pola yang sama mungkin tetangganya mungkin satu RT nya jadi customer kita nanti kita akan bicara hal yang lain makanya saya di asuransi dan multi level itu nanti gak akan bicara kita bicara ya ya kemudian ada yang namanya marketing optimization jadi gimana caranya kita umpamanya ngeletakkan advertising ngeletakkan iklan gak bisa dong Pak kalau iklan kita terletakkan sembarangan gitu ya umpamanya systemic MDP masang iklan iklannya di mungkin di jalan yang gak pernah dilewatin orang itu siapa yang mau baca Pak betul dia kan tapi malah malu astral yang kuliah disini jadi hal-hal yang kayak gitu tuh kita perlu nah siapa yang ngasih tau kita ngeletakkan iklan itu dimana AI Pak artificial intelligence tapi basisnya data ya bukan bukan asumsi kemudian marketing investment ya hari ini kan kalau kita bicara soal saham bicara soal trading pandemik satu sisi memang menjatuhkan beberapa itu yang tadinya hijau tuh jadi merah merah kepanjangan gitu tetapi tetep aja kita harus bang tetapi ada ada investasi yang lain yang naik namanya emas hari ini kan wesh luar biasa gitu ya naiknya kan luar biasa yang investasi dolar ya mungkin agak deg-degan emas itu agak agak safe hari ini mungkin nanti kita bicara yang gitu juga ya kemudian customer loyalty tadi kita bicara ya siapa sih yang layak dikasih penghargaan dikasih cap sebagai customer yang loyal ini yang gak bisa kalau bapak temen saya tuh saya anggap sebagai loyal kan gak bisa juga begitu kenapa? karena ada datanya siapa yang presenting itu artificial intelligence mainnya ada disitu oke ini yang sekilas saya sampaikan nah gimana caranya aplikasinya ongo bro lanjut oke nah jadi kalau bapak bilang tadi kan betapa luar biasanya ternyata AI itu membantu marketing prosesnya itu jadi lebih gampang tentunya lebih cepat pulang kita punya yang penting kita punya database yang baik big data kalau bapak tadi terus mau ngapain aja gampang sebenernya kan kita tinggal pilah-pilah mungkin saya gak tau istilahnya temen-temen di IT itu apa tapi mungkin di di cluster-cluster datanya sehingga sama namanya cluster cluster juga cluster jadi sehingga nanti saya butuh data apa ini yang tinggal saya ambil kemudian pakai marketingnya campaignnya itu apa gitu kan nah saya coba contohkan ada beberapa penggunaan AI dalam digital marketing jadi pertama itu biasanya kalau sekarang sih sudah banyak online advertising cuma yang jadi masalah online advertising yang mana yang tepat sasaran that's why kita butuh AI kalau cuma online saja misal saya seorang pengusaha food and beverage saya butuhin aja butuh makanan udah saya posting itu udah bagian dari digital marketing juga tapi pertanyaannya berapa banyak orang yang lihat apakah orang yang lihat itu adalah segmen saya orang yang target saya jam berapa saya harus naikkan traffic kapan nih orang lagi kalau sekarang mungkin jam jam-jam sepuluh ini orang lagi hektik nih lagi kerjanya banyak nah nanti sudah mulai agak agak turun pekerjaannya mungkin mulai dekat setengah 12 jam 12 jam makan siang itu banyak tuh bagi makan biasanya kan kebiasaan guru kita itu kan makan sambil pegang handphone wah gini kan itu data semua itu data semua artinya kan itu memang kebiasaan tapi kita bisa record betul itu sebagai sebuah data yang sangat berarti sebenernya dan kalau kita mau naikkan materi misalkan mau mengiklan jam-jam segitulah traffic nya lagi tinggi itu lagi ya lagi banyak orang main hp dan yang lainnya terus ada juga personalized user experience saya yakin sekali sekarang customer itu pilihannya banyak saya akan pilih sesuatu ketika saya di treatment lebih baik ya kan personalized jadi Pak Ida misalkan kalau Pak Ida mau bikin baju Pak Ida nggak usah ke toko kami kami akan datang ke tempat bapak itu bagian dari personalized itu yang yang sederhana tapi bagaimana AI bisa masuk bisa saja membuat buat sebuah program dimana saya bisa badannya Pak Ida badannya saya ditempel ini nanti baju oke oh ini cocok nih dengan kulitnya dengan matanya yang agak sipit kayak gini misalkan dengan badannya yang kayak gini warnanya ini nih pas bahkan namanya diganti nggak ini ya kan jadi oh ini pas nih nah artinya itu kita bisa bagian dari AI juga bisa masuk juga namanya augmented reality augmented reality nah itu itu luar biasa gitu kan kemudian saya juga pernah suatu ketika melihat ada sebuah apa toko furniture saya mau beli pas bunga beli pas bunga dia dia kasih lihat Bapak bisa warnain dindingnya apakah warna dinding saya itu pas ketika masuk pas bunga warna A itu bagian dari luar biasa tuh jadi marketing itu luar biasa sekarang cuma yang jadi masalah kita mau apa nggak bukan karena kan itu tentunya butuh butuh effort kalau kita cuma ya udah begini-begini aja ya masuklah tadi ke yang marketingnya tradisional lagi ya terus kita juga predictive analysis berdasarkan data kita punya data banyak kita kumpulin kemudian kita bisa analisa pola pola orang misalkan kenapa diskon itu datangnya sekarang temen-temen di apa di Lazada Bukalapak itu suka mainnya diskon 7 7 6 6 10 10 momen momen artinya ternyata kadang tapi kenapa nggak 2525 misalkan percumaannya 2525 uangnya nggak ada betul artinya dia akan mainnya di 1 1 2 2 2 5 5 6 7 8 6 8 10 9 10 9 10 10 11 10 sisanya udah mikirin buat yang lain lain itu uangnya mungkin sudah habis nah itu bagian saya rasa AI luar biasa dan kita akhirnya terpulang terpulang, oh iya kalau mau belanja di 7-7 aja, 6-6 atau 11-11 itu luar biasa web designing kemudian content generation luar biasa sekarang banyak sekali konten-konten yang kadang iklannya kalau kita lihat sih ini agak gak nyambung tapi menarik gak nyambung artinya produknya apa tapi iklannya pakai pendekatan yang beda tapi luar biasa karena kita ingat tadi kita ngomongin marketing tadi yang tadinya tidak aware, kemudian jadi aware itu starting pointnya itu sebenarnya dan hebatnya lagi pak sekarang ada usaha yang khusus untuk bikin content creator basisnya pak, kembali basisnya artinya kan ini bagi teman-teman juga nih teman-teman yang yang ada ini bagian bisnis loh teman-teman kita bisa create sebuah usaha seperti pak Wijang bilang tadi kan content creator dimana konten-kontennya itu yang luar biasa sehingga orang apa ya memorize gitu ya dia teringat terus teringat terus terus kemudian email marketing ya ini bagian sudah biasa biasanya dikirimin email kemudian voice search optimization jadi kalau Google nih biasanya Google saya cari apa gitu dia bisa kasih bantu gitu atau sekarang juga misalkan kalau kita ngomongin ya digital marketing juga bisa masuk ke bagian itu sebenarnya bantuan dengan teman-teman dari IP dan e-commerce yang sudah jalan selama ini nah berikutnya kita agak agak dikit nih yang email marketing jangan dulu kan ketika kita ngirim email itu kan kita blast betul jadi kadang-kadang kita nganggap bahkan beberapa email itu kita anggap spam spamming kita atur dia di email kita kenapa karena tadi kita gak pakai data kita gak pakai sesuatu yang sebenarnya orang itu bisa personalize kalau semua orang dikirimin hal yang sama Bapak dikirimin yang sama saya dikirimin yang sama saya anggap bahwa saya diperlakukan sama aja kan tadi di poin yang 3 soal poin 02 soal personalize kan jadi jadi sesuatu yang ya saya sama dia sama aja tapi saya gak istimewa kan tetapi sekarang dengan bantuan AI bisa begitu ini di data saya cerita data tentang selama dari 2018 sampai 2020 terutama pandemik ini ada trend yang berbeda Pak jadi ketika sebelum pandemik jadi rombongan go food grand food dan mas-mas-masem itu saya punya datanya jadi orang itu belanja ternyata itu mau cari experience oke cari experience jadi ada namanya makanan indomie makan pakai susu itu something yang menurut kita mikirnya sesuatu yang aneh atau temen saya dari Belanda datang kesini saya kasih ajak makan ke pempek yang dia lakukan apa nyiram pempek itu dengan susu susu kental manis saya bilang itu gak enak makannya begitu tapi dia bilang itu enak untuk dia jadi dia cari experience untuk yang itu nah tetapi setelah kesini makin lama ada-ada perubahan yang signifikan jadi orang belanja online terutama makanan itu sudah mulai takut karena pandemi jadi kalau lihat datanya pengemudi datanya apa taksi online dan macam-macam itu itu ngeliat bahwa kalau yang penumpang dia turun makanan justru naik hari ini lagi-lagi kita ngomongin data dengan data dan AI orang udah bersiap nanti new normal orang mau ngapain itu udah punya pelajar udah nyiapin besok kayak gini kayak gini kalau dulu kan gak by feeling by intuition betul tapi sekarang udah pakai data oke ini macam-macam yang sama satu lagi pak saya mungkin kaitannya dengan IT apakah nanti AI ini bisa mereduksi permintaan terhadap manusia pemikiran yang apa yang nakal saja sih sebenarnya logis ada kayak gitu logis sebenarnya ada kayak gitu tetapi salah satu kelemahan AI dia gak bisa empati pak empati bapak bisa bayangin kalau hari ini empati itu cuma diwakili emot iya emoticon tetapi AI salah satu yang dia gak bisa lakukan adalah empati itu gak bisa karena ada bagian neuron kita yang ngomongin soal itu yang kedua AI itu gak bisa ekspresikan perasaan sayang ya kita ngomong aja kamu beli ya soal dia nanti belinya dengan merenggut belinya itu AI gak bisa lakukan itu pak jadi jadi ada sesuatu yang ya beberapa saya baca beberapa jurnal beberapa tulisan ya mungkin saja digantikan tetapi yang hari ini segera bisa digantikan oleh ini yang sifatnya mandatory sifatnya transaksional day by day kan itu bisa diprediksi bisa dilakukan tetapi untuk yang umpamanya hal-hal yang butuh perasaan hal-hal yang butuh storytelling itu AI masih belum bisa pak AI masih belum bisa karena mungkin ya tadi mesin kan kita berbual dengan mesin betul tapi at the end of the process mungkin aja nanti pada satu titik dia gak 100% ya mungkin 99,9% karena saya selalu percaya bahwa Tuhan itu ciptakan kita yang paling sempurna walaupun hari ini ada komputer yang ngalahin dari karakop itu tetep aja saya bilang ada sesuatu yang belum digarap disini yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk yang lain oke kita lanjutkan slide-nya tadi kan kita udah ngomong Pak Bijang bahwa marketing is proses sebuah proses nah sebelum kita mau masuk ke sebuah proses itu membuat sebuah marketing plan artinya kita mau membuat sebuah marketing programnya marketing kita harus tahu dulu produk kita itu apa kalau bahasa kita tadi kita bersepakat bahwa tidak semua produk itu bisa didigitalkan betul dijual dengan digital marketing nah kita harus tahu dulu poin-poin yang pertama itu kita harus tahu di bagian itu dulu oke kemudian siapa target kita target kita kita ini siapa team kita bagaimana dan itu akan mempengaruhi program marketing atau campaign yang akan kita buat karena kan ini menjadi penting sebelum kita transfer nanti programnya kita itu masuk ke AI ya kan AI butuh itu kan data-data itu kan dia butuh karena berdasarkan data kebiasaan kemudian yang lain AI lah yang nanti membuat sebuah program marketing terus yang ketiga siapa yang tadi yang kita bilang tadi bahwa target kita siapa kemudian orang-orang yang akan kita jadikan target ini kebiasaannya seperti apa ya kan dia berkomunikasinya dia lebih misalkan berkomunikasi dengan apa apakah dengan WhatsApp kalau sekarang kan luar biasa nih sampai anak-anak kecil saking sayangnya kita dengan anak-anak itu kita kasih handphone biar gampang tapi ternyata itu juga bagian masalah juga saya yakin itu bagian masalah terutama masalah komunikasi anak-anak sekarang punya problem bukan anak-anak sih kita juga punya problem di bagian komunikasi itu kan ada tempatannya dekat tapi jauh itu problem mudah-mudahan kita bisa cari atau AI nanti bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini ya bagaimana how to connect with them itu juga problem terus bagaimana berkomunikasi dan bagaimana kita melakukan campaign-nya di marketing tadi misal kalau kita kalau kita punya data-data tadi kapan saya akan menggunakan data A atau cluster A untuk bagian dari marketing karena tidak semua langsung kita kan strateginya itu kita kasih sedikit-sedikit tapi terus sedikit-sedikit tapi terus sehingga orang selalu terngiang-ngiang oh produknya hal yang sederhana kadang di bawah sadar kita kita ngomong eh beliin saya air mineral dong langsung ngomong kita sebuah merek padahal nanti keluarnya bukan merek sudah masuk top of mind nah itu juga saya rasa perlu disadari oleh teman-teman ketika kita membuat sebuah campaign marketing jadi itu itu juga harus kita perhatikan nah berikutnya ada ada beberapa sebenarnya penggunaan saya rasa nanti lebih bisa dielaborate lagi di bagian poin pertama ya oke jadi ada ada tujuh sebenarnya ada AI lebih banyak digunakan sekarang pak luar biasa kita sudah makin nyaman lah kita gitu ya kebiasaan-kebiasaan kalau kalau kita beli makanan di apa gofood grabfood dan yang lain itu biasanya udah ada apakah anda mau pesan yang ini lagi gitu kan kebiasaan kita udah ter-report terus ada yang namanya sopable push jadi sopable push bisa lewat instagram karena ini instagram sih saya rasa sih teman-teman lebih mikirnya lebih gampang ada foto video naikin yang penting follower banyak gitu kan kadang ya maaf ada juga yang harus beli gitu kan yang beli biar kepentingannya ketika dia push semakin banyak gitu yang liat tapi permasalahannya apakah efektif atau tidak kalau dia tidak berdasarkan data oke kita tahan dulu disitu nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan kirim ke menti.com kodenya 263539 kita juga punya door price dua door price untuk dua pertanyaan yang baik nanti ya dua jawaban yang baik kemudian tetap aja kalau kita masih ngerima mahasiswa baru ada program khusus Anda bisa lihat di web-nya bisa lihat di IG-nya kemudian Anda juga bisa datang ke kampus MDT di Jalan Raja Wali nomor 14 oke bro lanjutin poin yang ketiga poin ketiga kita pakai tadi kita udah bahas direct message cuma kan selama ini kan yang penting saya kirimin aja kalau bahasa kita itu spamming dan itu ada penelitiannya jadi penelitian itu mengatakan justru ketika kita terlalu nge-spam justru dalam tanda betik ya kalau bahasa kami non-marketing ngomongnya harga dirinya jatuh kenapa? karena udah gak gelas kelasnya pak dia mau kasih tanya lanjut-lanjut benar that's why kita butuh AI betul kita butuh AI kami orang marketing orang ekonomi ini butuh orang-orang IT yang bisa membantu kami itu bagiannya itu jangan sampai ya bong-bong itu lah terus personalisasi tadi kita udah bicara kemudian penggunaan influencer percaya gak percaya memang terutama orang Indonesia itu masih sangat percaya dengan ketokohan fundamentalistik iya itu mungkin budaya yang dari dulu kita mungkin dari orang tua kita kalau ketokohan agama absolutly harus dilakukan kita punya pangutan tapi kalau ketokohan di luar agama itu kalau menurut saya itu agak ya agak kurang apa ya kurang relevan nah cuma percaya gak percaya di marketing itu kadang jadi jadi luar biasa itulah yang membuat misalkan ada seseorang jadi dikasih endorse misalnya gitu ya ada seseorang karena ketokohannya disuruh ngomong disuruh menganalisa sesuatu disuruh coba akhir gitu ya disuruh pakai kemudian kadang orang bilang wah kalau saya pakai itu saya makan itu kayak si dia gitu kan jadi mentokohkan seseorang yang yang menariknya ketokohan itu kan basisnya data pak betul betul berapa followernya benar benar Pak Paidang yang punya 4 follower gak mungkin gak mungkin jadi influencer kan gak mungkin kenapa karena datanya ngatakan bahwa gak layak ketokohannya walaupun di bidangnya itu mumpuni kan hari ini ada negara lain pak negara netizen lanjut lanjut jadi influencer terus sekarang juga luar biasa video marketing juga luar biasa kalau kita contohkan tadi kan konten-konten yang kreatif anak-anak out of the book anak-anak luar biasa sekarang saya punya anak sekarang dia naik kelas 5 dalam waktu sekitar 3 bulan dia punya follower follower instagram itu dari cuma puluhan sekarang sudah mendekati 2000 nah itu pasti bapaknya nyuntikan apa yang dia lakukan dia bikin video-video kreatif itu kalau kita ngomongin hal yang sederhana tapi saya memang belum mengarahkan untuk bikin video marketing karena belum jamannya dia nikmatin saja suatu saat nanti akan saya push dia putusin video marketing ini duit kalau anak saya saham nah terus konten marketing juga jadi konten-konten marketing yang kreatif itu luar biasa sekarang ya oke nah mungkin selanjutnya dari sisi IT ini bisa dilihat oke nah ada beberapa nih pak gimana nih pak kalau dari sisi AI kalau lebih mengaplikasikannya seperti apa contohnya kita contoh kalau dulu kita minta layanan atau services masuk ke web itu kan ada orang yang nangani ada admin ada yang ngajak chat itu admin sekarang enggak kita pakai yang namanya chatbot macam-macam namanya tapi intinya intinya mereka pakai itu ini tadi yang dikhawatirkan gantikan orang kenapa? karena dia kerja 24 jam sehari dia jawab semua pertanyaan yang kebetulan belum ada disitu tetapi tadi tetap keterbatasannya dia enggak punya empathy dia enggak punya storytelling dia enggak usah dia cuman bilang halo selamat pagi apa yang bisa kami bantu kan hari ini tuh dan jasa untuk layanan itu ada pak basisnya itu tetap aja namanya basisnya artificial intelligence jadi kalau di seluruh dunia chatbot ini angkanya udah sampai 85% penggunaannya artinya kebayangin sama UMR yang hilang kawainya udah enggak perlu itu kenapa? karena semua digantikan oleh robot pintar ini namanya chatbot atau live chat kemudian tadi kita masuk ke personalisasi iklan tadi ya ngatakan bahwa ada survei yang ngatakan bahwa 90% pengguna internet usia 18 sampai 64 tahun itu ngatakan bahwa pendekatan personal itu lebih lebih menarik untuk mereka kalau kawan mereka dikirimi dikirimi wallpaper warnanya merah dia juga dikirimin warna merah mungkin dia akan konklet karena aku gak suka warna merah AI bantu itu ngasih tau bahwa yang dikirimi warnanya harusnya biru bukan merah sumber datanya dari mana? dari macam-macam tadi itu cross data itu tadi dia main mungkin dari kelahiran dia mungkin dari history story pembelanjaan dia dia mungkin belanja warnanya warna biru 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 kita bisa mention bahwa oh dia ini sukanya warna biru itu kan otak kita yang itu yang bisa dilakukan kemudian tadi video marketing juga gitu jadi nyatakan bahwa 65% itu pengunjung itu mengunjungi website yang dipromosikan manajer ya 39% dari mereka itu menindak lanjutnya dengan nelpon kenapa? karena videonya bagus tetapi ada beberapa syarat sih nanti kita bicara ya kalau video marketing itu yang gak bisa full waktunya satu jam gitu itu gak bisa begitu kalau teman-teman perhatikan mamanya di youtube itu kan ada batas waktunya paling gak 5 detik kita baru karena itulah memang yang ditemukan bahwa kita itu gak akan bosen belum sempat bosen kalau detik kelima sampai detik kelima wah itu sekali lagi itu yang main data sama artificial intelligence jadi kapan dia ngeklik untuk dia ingin dia memutuskan untuk melihat iklan itu atau skip dari iklan itu kira-kira sampai 5 detik lebih dari 10-5 detik dia akan berusaha cari cara gimana caranya ini ngeluarkan iklan karena diatur di penelitiannya mengatakan kita cuma bisa toleran toleransi itu sekitar sekitar 5 detik nah kemudian tadi influencer juga yang susah ini milih influencer yang tepat untuk brand tertentu tidak bisa saya pakai Anya Gerardin umpamanya untuk produk yang mungkin tidak cocok untuk dia tapi kalau untuk kosmetik mungkin dia pas untuk yang lain mungkin dia pas dia kan selegram yang tinggi yang apa followernya banyak tetapi sekali lagi kita harus pilih influencer yang yang tepat untuk brand tertentu nah di konsep seperti ini kadang-kadang kita itu juga bisa jadi influencer jadi influencer mungkin Bapak dan saya kadang-kadang mungkin kalau lihat Facebook kita lihat IG kita kita milih-milih untuk nampilkan sesuatu kan iya betul kenapa karena kita ada punya karakter jadi jangan sampai saya dan Pak Idan itu sama gitu mungkin dalam satu iklan tertentu kita pakai sama gitu tapi percayalah ketika kita menjaga itu maka kita juga bisa jadi influencer untuk model gitu nah di dunia pendidikan influencer kita ini ya karena dari karya kita tapi kalau di produk itu lain cerita kemudian story di media sosial story di media sosial kadang-kadang menarik Pak kita ngajak orang gitu saya cerita sesuatu tapi saya tag dia oke teman-teman dia nanti akan cerita ke yang lain tag yang lain sehingga sesuai dengan rumusnya 4-5 kali dia follow kita dia gak akan miss sama kita ketika dia perhatikan itu kita konsisten sekali lagi ini konsistensi Pak jadi kalau lihat apa yang diajarkan atau hal ini entar yang penting itu konsistensi makanya mereka punya syarat paling gak seminggu itu sehari itu dua kali mereka 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 apa mereka post video baru kita juga mikirnya kalau hidup kayak dosen ini apa yang mau dipost ya tapi selalu ada gitu kan mereka berhasil untuk yang jadi jadi hal-hal yang seperti ini yang 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 apa yang dibicarakan di dunia digital marketing dan oke next ke habis ah kayaknya kita gak terasa satu jam loh oh satu jam ya ini tiktok yang luar biasa teman-teman sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan ke menti.com kodenya 263539 oke kemudian silahkan ada pertanyaan di ayat silahkan ke sana atau sebelum ke sana ada sesuatu saya kan orang ekonomi nih pak oke tapi tertarik juga dengan yang namanya AI karena mungkin saya juga akan bawa beberapa penelitian itu mengarahnya ke sana tapi bukan AI dalam artian pure teknologi pure computer tapi ke ekonominya apakah ada kemungkinan AI itu disalahgunakan oke it's a good question hari ini tuh dua kemungkinan itu pasti ada pasti ada pasti ada ini 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 cerita umpamanya ada mahasiswa kita yang hari ini dapat kerjaan di Singapura dia cerita hal-hal yang dia buat sebuah aplikasi yang untuk main saham kemungkinan itu ada dan pasti makin canggih pasti makin canggih jadi gak mainnya gak kasar lagi tapi mainnya halus tapi barangnya langsung hilang oke ini ada beberapa pertanyaan nanti kita coba aja ada beberapa pertanyaan ini kita mulai ya nanti Pak Idam yang jawab sama saya kita pertanyaan pertama saya gak tau dari siapa ini kalau kita masih yakin dengan traditional marketing traditional marketing apa yang sebaiknya kita lakukan untuk tetap dapat bersaing dengan digital dan online apa bisa dengan bantuan AI tetap tradisional traditional is more delicious dan digital ini subjektif yang semangat oke Pak Idam silahkan dijawab kalau saya lebih pada percaya sebuah kata-kata innovation order jadi kalau kita tidak berinovasi maka kita akan tertinggal karena apa karena pesaing kita larinya udah kesana semua teman-teman jadi kalau kita oke ada beberapa segmen ada beberapa bagian kita masih menggunakan yang bagian traditional marketing tetap tetap yang namanya kita misalkan belum terlalu yakin semuanya didigitalkan kita butuh yang namanya koran di iklan di koran misalkan kalau ada beberapa produk yang harus kita bikin misalkan marketingnya sifatnya bagi player kalau kita lihat bayangkan teman-teman ada sebuah perumahan di kota kami di kota Palembang itu harga rumahnya miliaran tapi dia bagi player coba kebayangkan kalau kita mikir kok iya ya rumah ratusan juta bahkan dekat dengan miliaran 900 juta tapi dia bagi player di pinggir jalan pinggir jalan itu paradok marketing itu luar biasa tapi dan mereka yakin di antara seribu yang dia bagi mungkin ada satu atau dua orang yang akan coba telpon nah dari sanalah mungkin mereka akan masuk jadi semua kemungkinan akan bisa saja terjadi kalau tapi kalau kita mau berkembang bisnis kita maka harus shifting harus berubah harus digeser kalau enggak akan ketinggalan kita dari orang yang semakin lama tadi kan kalau kita pakai yang digital lebih cepat kemudian materinya lebih banyak jangkauannya lebih presisi harga lebih murah begitu kan nah hal-hal kayak gitu yang sulit kita dapatkan ketika kita ada di tradisional ya kan kalau menurut saya seperti itu Pak oke sebenarnya sih itu saran Pak Idam juga baik ya mungkin ini kenapa kok bisnis tradisional tetap mau dipertahankan mungkin ada nilai histori bisa jadi ada sentimental yang ada di situ ini ini bisnis sudah dirintis dari orang tua mungkin dia harus pertahankan maka di kamus itu ada gini Pak kalau ada nilai sentimental begitu tetapi tetap mau ngikutin perkembangan zaman AI pakai AI dipakai satu dipakai untuk mensegmented segmented orang-orang yang khusus mau dilayani secara tradisional AI masuk ke sana saya gak tau temen ini siapa namanya tetapi kita pilih nih dengan bantuan AI ini orang-orang yang masih setuju dengan cara tradisional dan untuk yang capturing market yang lebih gede mau gak mau kan ya mungkin mungkin ada si orang mau usahanya untuk sosial mungkin ada cuma seberapa jumlahnya Pak tetap aja dia mau cari benefit kan dia mau cari untung maka yang tadi basisnya digital marketing basisnya digital juga gak boleh ditinggalin maka ada di e-commerce itu namanya click and mortar jadi dua bisnis mortarnya itu kan batu-batau artinya fixed state toko itu ada di situ kliknya juga jalan jadi kalau omongannya Anda masuk ke binika.com kita sebut merek aja binika.com itu mereka jalan di di webnya data ada di ininya data mdp it store karena bisa beli komputer di di apa di layanannya marketplace nya si mdp tapi juga bisa datang ke situ karena beda kadang-kadang pak experience nah hari ini memang agak masalah di toko yang state ini toko yang mortar ini adalah gini orang ngeliat contoh barangnya beli handphone tuh megang nih apple seri ini apa tapi dia gak beli di situ dia belinya di di online it's problem kadang-kadang dan selisihnya tuh cuman sedikit jadi kadang-kadang temen-temen yang punya toko ini jadi tempat showcase aja dia temen pegang akhirnya dia beli tempat lain ini juga masalah jadi tadi untuk temen yang nanya bagus ini AI bisa bantu untuk mensegmentation mensegmented customer-nya emang yang masih tetap layanan tradisional kayak apa oke ada pertanyaan yang kedua dari Frankie Frankie Jordan I think you should most iya Frankie Jordan alumni apakah virtual reality commerce marketing menggunakan VR termasuk di digital marketing atau artificial intelligence marketing boot of tem ya iya betul oke kemudian yang ke berikutnya bagaimana peran digital marketing di Indonesia sudah berapa jauh dibanding negara lain is your turn most oke ini sebenarnya PR buat kita semua tadi salah satunya ada temen kita yang bilang saya lebih nyaman yang pakai tradisional dari ketimbang yang digital yang akhirnya kita harus membiasakan semuanya itu by digital saya rasa covid itu dampaknya luar biasa untuk habit ya merubah merubah yang tadinya memang kita menuju ke sana tapi gara-gara pandemi kita jadi lebih cepat dipaksa semuanya itu kita mau gak mau suka gak suka siap gak siap digital main kalau gak gak bisa kemana-mana kita dikurung gak bisa kemana-mana program marketing gak jalan dan yang lain gak bisa kita apa-apain ya salah satu yang bisa meretas waktu menembus menembus gini wah sebatas ya kan itu adalah digital cukup di rumah kita kerjain dibantu teman-teman IT jadi sebuah konten marketing kita tinggal sebarkan nah tapi apakah di Indonesia udah cukup baik saya rasa kalau menurut saya teman-teman Indonesia sih sudah lumayan karena apa karena Indonesia itu salah satu kalau kita lihat struktur struktur pendapatannya atau struktur pertumbuhannya ekonomi Indonesia salah satu yang menopangnya itu adalah consumption konsumsi jadi orang Indonesia itu konsumsinya tinggi banget Pak gak boleh sampai dibilang konsumsi jadi kita punya sebenarnya kan ada beberapa ada konsumsi ada investasi pengeluaran pemerintah ada ekspor dan import tapi yang membuat kita bisa bertahan sampai sekarang itu karena orang Indonesia suka atau doyan konsumsi nah kalau kita doyan konsumsi berarti kesempatan untuk mendevelop marketing digital marketing sama AI-nya tadi itu luar biasa karena kita udah kanalnya itu tempatnya itu udah ada segmennya udah ada nah tinggal bagaimana mungkin anak-anak muda nih teman-teman mungkin ya sekarang teman-teman mahasiswa atau alumni yang ada di apa menggeluti IT menggeluti marketing bisa berkolaborasi nih kayak kita nih kan kolaborasi orang ekonomi sama orang IT menghasilkan sesuatu yang sebenarnya dua-duanya bisa digunain gitu kan nah kalau menurut saya itu tapi kita akan jauh tertinggal ketika kita ngomong dengan teman-teman di Singapura kita ngomongnya di Malaysia banyak juga saya rasa teman-teman kita yang lebih percaya mohon maaf nih dengan seribu penyesalan yang menyekolahkan anaknya untuk bagian IT itu ke Singapura sama Malaysia ketimbang ada di Indonesia padahal di Indonesia juga banyak sebenarnya salah satunya kampus ini salah satunya kampus ini gitu ya sudah dari tahun 2000 kita bagian dari ploper IT masuk di Palembang dan Sumatera Selatan kenapa enggak nah itu kalau menurut saya seperti itu Pak Widjah oke berarti kalau kita bicara tentang digital marketing infrastrukturnya kan harus baik dulu harusnya infrastrukturnya kalau lihat penetrasi pemerintah terutama di pandemik ini soal infrastruktur terutama telekomunikasi kan juga luar biasa artinya mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik kalau dulu kan repot sekali soal kuota data soal kecepatan hari ini kan ya masih ada masalah cuman jauh lebih berkurang dibandingkan oke kita masih punya waktu ya masih punya waktu karena kita ini punya manager waktu kalau di televisi itu namanya floor direction nah itu udah masuk gitu kita kayaknya punya satu pertanyaan lagi yang di bawah tadi ada enggak di bawah oke oke ini menarik Pak Widjah saya enggak tahu juga siapa yang menanya tapi oke kayaknya benarkah statement mending kita jual barang online di marketplace daripada membuka topo fisik bagaimana menurut Bapak sekalian dari segi marketing ini ini nampaknya teman kita ini uang untuk bangun topo fisik enggak ada masalah katanya karena tulisannya dua karena biasanya pertanyaannya begini lebih enak kita jual di marketplace atau di media sosial ini beda nih beda kasta nih bumi dan langit tanya bro silahkan jadi oke ada dua karakter yang berbeda sebenarnya Pak Widjah kalau kita ngomongin offline sama online kalau offline itu teman-teman dan kawannya itu lebih sempit kalau offline ya kita nunggu toko yaudah di toko itu cuma tapi ketika offline maka jangkawannya jauh lebih luas ya teman-teman kemudian pasti dari segi biaya kos sewa kemudian maintenance listrik pegawai ingat kalau bahasa kalau kita tadi kan ada yang di AI itu ada yang chartboard gitu kan yang mau jam berapa saja kita masuk ke webnya dia dia langsung bilang selamat datang ada yang bisa dibantu kalau saya sudah cari barang apa nanti dia akan kasih feed gitu ya saya oh barangnya ini barang ini nah itu bagian dari digital tapi kalau yang offline ya kalau di toko offline kan gak bisa kita buka sampai jam 12 malam betul jam 5 pagi gak apalagi jaman pandem ini toko bukan jam 11 jam 6 udah harus tutup betul sehingga apa sehingga peluang kita untuk mendapatkan customer teman-teman jadi lebih sedikit nah mau gak mau kalaupun masih mau mempertahankan offline fine gak apa-apa dengan berbagai macam resiko tadi yang ada cost kemudian ada apakah efektif atau tidak ditandungin toko tapi teman-teman sekarang banyak loh yang sudah geser ternyata jauh lebih contohnya matahari department store matahari department store itu menutup beberapa geranya dan dia mainin di yang namanya online dan itu bagi bagi sebuah perusahaan sebenarnya jauh lebih apa ya jauh lebih bisa membuat lebih efisien saya rasa seperti itu jadi antara offline online kalau punya uang banyak bahasa kita tadi jadi monggo tapi kalau kita punya resource yang terbatas offline nya sedikit semi sedikit kita geser ke online apalagi ditambah tadi memanfaatkan AR sesuatu yang luar men-treatment orang jauh lebih personal gitu kan orang melayani jadi lebih baik kalau menurut saya seperti itu pak hujan oke ya ngelengkapin saja saya pikir ada beberapa bisnis yang memang harus fisik lidah betul apalagi kalau dia nyangkut tes sama lifestyle betul kopi monggo man wah gak bisa kopi kan kita beli suasana beli tes kalau dia di online kan kasih bubuk nyeduh sendiri ini rasanya beda makanya ketika kita ngopi kadang-kadang kan yang kita bayar itu bukan kopinya tapi suasananya mana ada roti yang harganya 5 ribu tiba-tiba dijual 45 ribu terus itu tetap kita beli kenapa? karena ada sesuatu yang kita beli value itu yang dibeli yang dibayar di toko fisik yang gak bisa dibayar di toko online atau dibayar di marketplace jadi temen yang bertanya jadi ini pilihannya ada di kita tergantung nanti jenis bisnisnya kalau pengen tahu ya kuliah di MDP ada di MDP kalau pengen tahu lebih banyak tentang marketing banyak alinya disini kuliahnya di MDP kuliahnya di setia MDP kampusnya representatif ada di tenang kota dosennya juga kualifikasi untuk melakukan itu cukup? oke saya pikir cukup hari ini kita undi ya oke ini undian nama ya oh ini hadiannya pulsa pulsa nya berapa? 50 ribu 50 ribu ada 2 orang 50 ribu ada 2 orang kami pilih namanya siapa aja ya bro ambillah 2 di klik dan di akannya 1, 2, 3 main kan stop ini enaknya nih luar biasa nih kalau di MDP oke indrawani mail indrawani mail at gmail.com ini pasti orang Sunda karena dia ngulang namanya 2 kali kan ini pasti Sunda nih indrawani tapi Sunda lahir di New Zealand karena dia pakai ada mailnya selamat mas mail at gmail.com ini yang pertama silahkan yang punya email untuk konfirmasi di Youtube kita tunggu 1 menit kalau gak ada kita akan ganti oh gitu ya karena habisnya luar biasa tuh wah pulsa hari gini gak ada pulsa cuma mati gaya tapi kalau di MDP teman-teman gak usah pusing masalah koneksi kita kerjasama dengan Google juga ada disini ada Google Station dan kemudian kampus sendiri sebenarnya menyediakan tidak terbatas lah kalau bagian koneksi 5 gedung ini 5 gedung 5 lantai ini semuanya terkoneksi dengan baik kalau bagian internet oke selamat indrawanemail mas mail mail selamat ini nah kita mesti pakai FAZI tadi pakai FAZI dan FAZI oke lanjut yang kedua oke yang kedua siap silahkan ya stop wah keren ya MDP wah ini siapalah kita ini oke teman-teman teman-teman timun di cuka ya teman-teman di cuka ya topik hari ini mungkin nanti next kalau ada kesempatan kita bahas yang lebih detail tentunya kan ini yang menarik Pak karena tadi menarik karena pastinya ke depan banyak sekali lagi pemanfaatan AI untuk digital marketing ya kita tadi sudah bicara manfaatnya kemudian kan contoh-contohnya dan kami yakin teman-teman kalau ada yang mau tapi ada satu hal Pak kalau saya mau belajar AI gitu ya tidak kira apa yang harus saya persiapkan yang pertama apakah ada stress piece sesuatu apa skill yang saya harus naikkan atau apa kira-kira Pak kalau di MDP AI itu diajarkan ini jurusan di pro di teknik informatika basisnya ada matematikanya itu wajib matematikanya hanya itu sama kemauan sama logika juga logikanya pasti include ada disitu jadi lebih banyak AI itu arahnya ke matematisnya jadi kalau mau belajar AI itu ada di pro di teknik informatika belajar marketing itu ada di setia silahkan kita kompit kompit lanjut belum oh oh pening gak ada pening gak suka hadiahnya oke oke kasih pertanyaan kasih pertanyaan Pak Bijang oh ini gak ada karena kasih tanya sama tadi gue ngasih raja itu suka ngasih pertanyaan oke oke teman-teman ada satu pertanyaan saya tadi kita bicara soal semua keunggulan AI artificial intelligence nah apa kelemahannya tadi kita udah sebut kelemahannya beberapa kelemahan artificial intelligence ada silahkan jawab tetap pulsa ya hadiahnya tetap pulsa Pak hadiahnya tetap pulsa gak berubah jadi handphone oke silahkan teman-teman oke jadi ternyata belajar AI itu menarik ya saya rasa ya dan sesuai dengan jamannya sesuai dengan jamannya Pak hari ini semua itu semua teknologi relate tuh sama semua maka kalau belajar hari ini kita gak bisa cuma belajar satu belajarnya harus belajar yang lain maka kalau saya saya udah declare dari dulu ilmunya memang banci gitu saya basisnya IT cuma sukanya suka marketing oke oke kita cek jawabannya wah ini ini pada pada benar semua memperhatikan oh terima kasih ya saya ngerasa tersanjung ini jadi oke saya karena sesuai dengan clustering yang kita buat maka kita harus harus kasih apa harus kasih siapa yang paling sebenarnya semuanya benar tetapi kita ada rule of the game nya maka yang berhak dapat pulsa tetap 50 ribu ya 50 ribu gak tau nanti kalau marketing mau nambahin tapi tetap 50 ribu saya ambil yang paling awal itu ada wawanur mansa wawanur mansa itu jawaban paling simple soal kelemahan oke jadi wawanur mansa kita tunggu ya disini ya oh langsung ya sudah masuk terima kasih oke cukup hari ini Pak Iram terima kasih sekali hari ini kita akan hajar nanti yang mungkin tetap semangat teman-teman pandemi pastinya tetap berlalu harus berlalu pak harus tetap meng-create sesuatu kita walaupun dalam keterbatasan teman-teman jangan lupa kuliah yang baik kuliah yang punya fasilitas cukup baik salah satunya itu MDP nanti akan ketemu Pak Wijang ketemu saya sama ketemu teman-teman yang lain baik teman-teman terima kasih sekali MDP People nanti next kita akan ketemu di webinar berikutnya yang keberapa ya saking banyaknya udah anda ingat lagi jadi nanti teman-teman nanti ada pembicara berikutnya lebih menarik lagi kita bicara tentang segmented topik yang berbeda lagi mudah-mudahan hari ini kita bisa kasih sesuatu untuk teman-teman kami berbagi pengetahuan berbagi amal hari ini mudah-mudahan teman-teman bisa terbuka pikirannya mudah-mudahan teman-teman bisa dapat sesuatu dari kita terima kasih sekali lagi selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati